Halo semuanya, hari ini aku akan bawa kalian ke Kian Zhifang Dan Kian Zhifang itu dimana MRT Line 9 Papuaqiao Nah tinggal di exit 3 atau exit 2, kalian bisa tanya di bawah bilang mau ke Kian Zhifang Nah disini, nah dari luar kita lihatnya, ih kok kayak gitu, gak jelas ya Nah kalau udah di dalam baru tau tuh tempatnya unik banget Jadi di dalam itu banyak bualan, kecil-kecilan, ada makanan, mendingan teman, ada sampai bareng-bareng, pernik, 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 semuanya juga ada di dalam Nah karena sekarang lagi COVID, jadi walaupun di outdoor, mereka sangat taat Kalau kita mau masuk, kita harus kasih QR code dan harus pakai masker Jadi selama di dalam aku cuma bisa pakai masker ya guys Yuk kita lihat Yuk Jadi beneran, beneran sangat taat ya, sampai ada polisinya loh, petugas yang ke Kian ini Oke, jadi Cian Jepang itu tempatnya ya, mereka ambil ini dari sebar rumah-rumah orang Semuanya dibuat menjadi ya toko-toko kecil gitu, udah lihat ya toko itu beneran unik banget Nah, ada yang kayak ini, makanan, makanan kecil Oh, makanan gulu Manisan, jadi buah-buahan, terus buah-buahan, ada buah-buahan, ada buah-buahnya Nah, dia sampai setiap sudut gini ada, pokoknya kalau itu nggak salah Tempat yang paham parfum, tapi yang homemade Banyakan barang di sini Semuanya aku lupa ya, dimana mereka Nah, di dalam sini juga banyak-banyak kafe-kafe yang buat kayak lapis thai Kapan nih Indonesia food di sini ada ya, yuk Kulinary F&B Nah, dia banyakan di sini semua itu, lebih ke shangkainya Jadi, lebih ke barang-barang penapet nih yang ada shangkainya, sampai sabun, parfum Nah, ini makanan kecilnya Wah, 20 RMB, 30 tusuk guys Itu yang pertama, 20 RMB, 30 tusuk Aduh, karena tadi udah kekenyangan, aduh, kekenyang Jadi, udah beli dulu, kapan-kapan, bakalan beli Pasti datang beli, kalian harus datang beli ya, jadi bener-bener kucing banget Kalau ini, kepiting, kepiting, kepiting Ada udang juga Siapa? Udah Kita udah ada siapa-siapa yang kepiting Nah, kalau ini? Ini ya Sokol, Sokol Jadi, ini konsepnya lebih, kalau di China, namanya Xiaomong Town Jadi, dulunya mereka, jadi sebelum sekarang apartment, dulunya rumah mereka itu kayak gitu Nah, biasanya lantai satu itu ada keluarga A, lantai dua keluarga B, lantai ketiga keluarga C Nah, tapi untuk ini semuanya tempatnya dibikin jadi jualan barang-barang Tapi di samping mereka kan ada rumah dan itu masih ada orang yang tinggal Cuma ini dibuat jadi begini, jadi tempat kata Jadi, kalau datang ke sini nih, konsepnya tahun 50-60an Shanghai, ya begini semua Tapi nggak jualan ya Mereka, kalau ada yang nonton film-film drama atau yang jadul Nah, kayak gitu konsepnya Jadi, mereka di sini tetap Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Minuman yogurt Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton